Enam pelajar tingkat sekolah dasar dan SMP asal Yogyakarta siap berlagam mewakili Indonesia dalam ajang World Robot Olympiad di New Delhi, India. Kenam pelajar tersebut akan unjuk kebolehan robotnya dalam mengelola sampah. Inilah robot pengelola sampah para pelajar di Yogyakarta yang akan mewakili Indonesia dalam ajang World Robotics Olympiad di New Delhi, India. Robot ini diciptakan untuk mengelola, mengolah, serta mendaur ulang sampah dan limbah. Terinspirasi dari permainan balok sewaktu kecil, robot ini dapat mendeteksi sampah dan membuangnya sesuai dengan ukuran sampahnya. Robotnya itu merupakan robot gemelola sampah. Jadi ada 4 tempat sampah dengan warna yang berbeja. Lalu robotnya perlu mengambil 4 sampah yang berbeja dengan warna yang berbeja dan memasukkannya pada tempat sampah yang sesuai dengan warna yang sesuai dan ukuran yang sesuai. Jadi persiapannya berapa untuk sampai terbentuk robot ini? Sekitar dari bulan April. Lalu kita mulai dari mekanismenya, lalu pemrogramannya, Lalu kita juga mempersiapkan surprise challenge atau tantangan khusus yang akan diumumkan saat di lokasi di India sana. Dua tim akan diperangkatkan sekaligus ke ajang World Robotics Olympiad. Masing-masing tim akan mewakili kategori elemen tari dan junior. Tim ini sebelumnya sukses menjuarai Indonesia Robotics Olympiad di Surabaya September lalu. Mereka optimis dapat menaklukkan para juara tingkat Olimpiade Nasional dari seluruh dunia. Peluang saya rasa pasti ada. Peluang saya rasa pasti ada. Cuman ada faktor penting yang sudah bisa diapetkan, kita perlu bisa menyelesaikan segala sesuatu. Ada kendala-kendala teknis yang mungkin nanti di arena atau di lapangan kita alami. Jadi mungkin kita bisa mengandalkan hal-hal seperti itu. Kemudian nanti kita bisa menyelesaikan misi dengan sebuah orang-orang. Selain dari Yogyakarta, ada lima tim lainnya yang berasal dari Jakarta dan Denpasar. Perwakilan dari 60 negara akan bertanding di ajang World Robotics Olympiad di Nidelhi, India. Dan dikelar 25 November mendatang. Mengangkat isu tentang pemanasan global, World Robotics Olympiad sekaligus memberikan edukasi pada anak untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Andreas Pamukkas melaporkan untuk Knet.